Hi guys Hi guys Selamat datang kembali di Cinema 21 channel Halo Potero Tiba-tiba Tiba-tiba terang Pimpin aja Pimpin aja Pimpin aja Pimpin aja Hai semua Langsung 8 juta 326 ribu 78 juta Gue juga mau nontonnya Dari Instagram gue Ya udah gak usah ada yang ngomong ya guys Hai semua yuk Kita mulai Q&A nya Oke Kita nonton, gak jadi Buat kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung Komen Jangan nanya gosip Oke Langsung ya ke pertanyaan pertama Ada dari Ad Fitrianti 4400 Gimana rasanya Tisa meranin Saida Dapet peran yang harus pakai hijab lagi Seneng Seneng banget dong Ada pengalaman baru lagi Terus apa tuh dapet peran yang harus pakai hijab lagi Ya itu sih menurut aku tantangan buat aku Karena kan Dari tampilannya kan sama Terus nih aku nih Kayak pakai hijab Terus justru dari situ tantangannya Gimana caranya aku bisa ngebedain Satu karakter dengan karakter yang lain Tapi dengan tampilan yang sama gitu Dengan pakai hijab terus Dari Deo Arif Apa itu anak Garuda dikasih dong Garuda itu adalah Film inspirasi dari anak-anak Sekolah SPI Yaitu adalah sekolah yang punya Keterbatasan Yaitu adalah sekolah yang tim piatu Tapi mereka bisa Berbisnis Bisa mencapai mimpi-mimpi mereka Satu persatu Ini yang diambil dari kisah nyatanya mereka Iya Oke Mana lagi Oke Ini kita lihat-lihat ini ada juga beberapa pertanyaan Dari Peran Kak Tisa kan kayaknya harus ngomong agak medok Susah gak Kak? Tuh Tis Tisa lagi tuh Susah dong Susah dong Susah dong Karena aku kan basicnya orang Jawa Tapi yang emang gak pernah gunain bahasa Jawa di keseharian aku Jadi ya itu tantangan sih buat aku Cuman banyak ada beberapa orang yang bantuin Kayak anak-anak SPI nya kan orang Jawa asli Terus banyak tanya-tanya aja sih sama papaku Papaku kebetulan orang Jawa Jadi ya dari situ belajarnya Oke Salam dari Pekanbaru Halo Pekanbaru Hai Pekanbaru Ayo Pekanbaru Nanti tanggal 16 January Nonton film Anak Garuda Salam buat nona-nona manis tuh Tuh salam buat nona-nona manis Aku berarti Kita Kita kan nona manis Oke ada dari Ed Fatimah D Kak Ajil Cerita dong Seseru apa Waktu syuting film Anak Garuda ini Wah Seseru apa Waktu syuting film Anak Garuda ini Mohon maaf Teman saya ini bukan Bukan lagi Lagi sakit matang Tapi gimana ya Ya jadi Jadi Keseruan film Keseruan syuting film Anak Garuda itu Kita sesama pemain Juga Gampang banget Enak banget gabung chemistry nya Karena Kita reading juga sudah hampir 2 mingguan ya 2 mingguan 2 mingguan Terus juga Dan yang unik sih Buat gue sama Tisa dan Beka sih Sebagai anak yang masih Jauh umurnya lumayan jauh dibawah Para pemain yang lain Kita masih 18 17 sampai 18 tahun Ini 17 tahun Aku 18 Rebecca itu 18 tahun Ketemu sama Kak Clay Dan Kak Chris yang tua Makasih loh Jil Tentu sudah ada setahun doang Lebih deh Ya jadi Biarpun mereka umurnya Lebih senior daripada kita Umurnya lebih tua daripada kita Tapi Karena film ini Juga Kita jadi bisa Apa ya Connect satu sama lain Dan Dan ternyata Mereka yang tua-tua ini Bisa belaga bocah juga Seru ternyata Gitu loh Belunya aja ketuaan Lah yaulah ya Belunya ketua-tuaan Tuh ada yang nanya tuh Zafran Perantisa waktu si nonjok itu Beneran banget tuh Beneran gak? Aku nonjok dia tau Nonton manganya Nonton Nonton Kelihatan kau nonjok beneran atau enggak Eh dateng aja ke premiernya Iya bener Tanggal 13 Tuh ada Adegan yang paling sedih Ada gak nih katanya Nonton Manganya Biar tau Sedihkan Oke Salam dari Kalimantan Selatan Halo Kalimantan Selatan Halo Bioskop Sumeneb Cesa Biani Love banget dari Movie Lovers Sumeneb Ke Bioskop Sumeneb ya Rame fansnya disini Hai Bioskop Sumeneb Halo tuh Ayo dong Sumeneb Nonton Film Anak Daruda Oke Kita lihat lagi Ini ada nih Ini ada pertanyaan dari FTNK 0125 Film Anak Daruda ini Bagusnya ditonton Bareng teman atau keluarga nih Why? Banyak lah buat semuanya lah ini Ini film buat semua kalangan ya Dari umur Berapa tahun juga udah bisa nonton ini Kok tuh Dari umur 5 tahun juga udah bisa nonton ini Bayi baru lahir juga bisa kan Masalahnya belum ngerti ya Maksudnya ini film umur berapa pun bisa nonton film ini Iya ini bisa dinikmati oleh semua umur Bisa dinikmati oleh semua umur Betul Oke Pesannya pun gak teruntuk Kayak cuma untuk kalangan umur berapa sampai berapa ya Tapi Pesannya cukup luas Betul, jadi bisa bawa adiknya Bawa anaknya Bawa anaknya Bawa anak-anakannya Bisa bawa anak selingkuhannya Kebanyakan 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 Anak kantainya Aduh ulang lagi Ya udah Ya bisa bawa anak selingkuhan Udah 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 Ada yang cinlock gak? Ini ya Chris cinlock sama Bang Kiki ya Udah Gue cinlock sama Geraldi Kok jadi gana rumah Sama Wayan Astagfirullah Yo next question Dari at afc underscore bf alamanda Wanjai 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 Kejadian apa yang paling berkesan Selama syuting anak Garuda Banyak Banyak Apa tuh Hampir semuanya berkesan Hampir semuanya berkesan Semua berkesan ya Karena Setiap Scene-scene yang kita kerjain Di lokasi Di set itu Kita kerjain dengan sepenuh hati Masa sih Kita pun juga belajar banyak Jadi emang Setiap scene itu Punya makna-makna yang berbeda Yang bikin kita Makin Apa ya Makin bersyukur Bisa bergabung dalam Tim anak Garuda gitu Aku ngantuk kak Tapi nanti takut merem Yaudah gak usah ngomong sama gue Ini gue tebolakin nih Astagfirullahaladzim Ya Allah Kak Ajil ganteng banget Terima kasih Kak Ajil keren banget Terima kasih Kak Ajil Kebanyakan Gua sampe kira Gua yang gak baca tau gak sih Sampai gua giniin Mana ya Gak ada Gak ada Kenapa anak Garuda Kenapa anak Garuda Gak ada Unta Oke Suka lucu ya Iya Seru gak syutingnya Seru dong Beneran Bener-bener seru Ini beneran seru Kita sampe perpisahan aja Kita tuh Bener-bener nangis-nangisan Kita syuting di dua lokasi Di dua negara Betul Oke Ini ada lagi Lokasi syutingnya Dimana aja sih Dan berapa lama proses syutingnya Di Batu Batu Malang Di Batu Malang Kita dua minggu Habis itu Sembilan hari Sekitar Sembilan sepuluh hari Sembilan hari Oke Gua juga Iya iya Selama syuting Dari Anisput Underscore Selama syuting dapet pembelajaran apa sih Di dalam anak Garuda Kalo Aku pribadi sih Dari segi Ber-acting Itu banyak banget Belajarannya Karena Mentor-mentornya juga Luar biasa Yang terlibat di film ini Terus Apalagi ya Paling dari Segi Kisah Asli Anak-anak di SPI Karena kita sempet Empat hari karantina disana Itu juga kita dapet banyak pelajaran disana Betul Satu saat nanti Anak Garuda bakal ganti judul Anak-anak kita nanti Ih Alvian Putra Ih gemes banget Ih buat lu Buat guys Enggak bukan Buat aja Amit-amit ya Allah Astagfirullahaladzim Jangan dong Ada kesulitan gak Pas acting Hmm Kesulitan pas acting Enggak juga ya Soalnya kita udah Reading 2 mingguan kira-kira Jadi udah lumayan mateng Udah tinggal yang jalan Ya betul Pas di lokasinya Hei Tayo Udah aman Yuk Oke Ebsin Hoirunisa Siapa pemain yang paling receh Dan siapa yang paling perhatian Paling receh Paling receh Paling receh kita dong Kita semua receh Kita tuh apa-apa ketawa Ya sih kita semua receh Iya dan paling perhatian Coba gak lucu aja kita ketawain Iya bener Karena kita gak enak gitu Kayak kasian kalau gak diketawain ya Om Kiki sih om Kiki Perhatian Yang paling perhatian bang Kiki Perhatian ya mas Kiki Bang Kiki dia perhatian Dia udah kayak jadi bapak Iya Betul Nih ada nanya nih Kenapa dikasih judul anak Garuda Karena kalau anak Karena kalau anak gembala Nanti tas ya Iya yang selalu riang serta gembira Aduh Aduh mustafrolazim ini apa sih Oke dari adbj on nikus Ada ekspektasi atau harapan para pemainan nanti saat anak Garuda tayang? Semoga bisa dinikmati oleh semua kalangan Oleh siapapun yang menonton Terus bisa memuaskan mata Karena menurutku Dari segi gambarnya Dari segi sinematografinya pun juga bagus Karena diambil di dua negara kan Terus apalagi ya Ini yang terbaik aja pokoknya Banyak yang suka Dan bisa ambil hal positif dari Gak cuma terhibur Tapi pulang dengan kantong yang terisi gitu lah Ada kejadian sedih gak pas syuting? Gak ada Make up watch ku ilang Ya Allah kak Clay itu bukan sedih kak Tolonglah Tanggal berapa rilis kak? 16 Januari 2020 Nonton ya Atau kak kalian bisa juga Bisa juga nonton pas premiere Iya Tanggal 13 Januari 2020 Itu kalian bisa langsung cek juga ke Instagram Butterfly Features Underscore ID Betul Itu ada dijual tiket Untuk nonton saat premiere Seharga Rp 50.000 Betul Kalian bisa nonton bareng sama kita Iya nontonnya bareng kita Good luck with the movie ya Terima kasih Thank you Oke oke Anak Garuda itu menjaminkan Anak Indonesia Generasi muda Indonesia Generasi anak Garuda Mantap 16 Januari 2020 Betul? Betul 16 Januari Kok ada Hah? Ngomong apa sih? Itu dia itu Turun Turun dah Apa? Mau baca lu Oh Tadi ada yang minta link ini Link One Piece Link One Piece Next question Next question Kenapa harus nonton film Anak Garuda? Hmm Hmm Ini kayaknya setiap Ini sebenernya setiap promo film tuh pasti ditanyakan ini ya Iya Dan kita kalo mau ngejawab tuh sebenernya bingung Karena kita yang terlibat dalam produksi film ini Kenapa harus nonton? Ya satu Karena kita pun yang bermain di film ini Kita juga pasti memberikan yang terbaik Kita gak mungkin membuat satu karya, membuat satu film tuh Kayak asal-asalan setengah Ya udah lah ntar yang penting jadi gak mungkin Apalagi di film ini sendiri Kita semua ku rasa Kita ngerasain sendiri lah Kita bener-bener totalitas Gak cuman pemainnya Tapi kru Sutradara, produser semuanya juga totalitas Dari segi cerita juga matang Jadi ya Oke Jadi banyak pesan moral yang bisa diambil dari film ini Iya Nih ada yang nanya Ada hal lucu gak waktu syuting? Banyak Banyak banget Bener deh Semua pas syuting lucu Sampai lupa iya bener Sampai lupa yang mana aja yang lucu tuh Tapi emang Yang belakang kanan kunci Uh Uh Bahaya Kunci Kunci maksudnya gak boleh kemana Di lock Gitu loh Halo, halo Banyak banget nih yang saya halo Eh Eh Mamaku Halo Tante Ibu Ibu Masuk TV Tunggu anakmu pulang ya bu Lagi kerja nih bu Lagi kerja nih bu Kejadian sedih pas syuting Kejadian sedih sih pas syuting gak ada ya pas pulang Pas pulang Karena makeup dari Enggak itu bukan poch makeup Kita gak bahas poch makeup kan Bukan makeupnya Bukan makeupnya Maksudnya wardrobe 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 makeup dari film anak Garuda Ada yang Meninggal Iya Ko Eh ko lagi Kak Gugus Ya Nah Ada yang nanya Ini film genre apa? Ini genre nya Ini ya Dia drama Drama Comedy Drama Comedy Inspiring story sih Inspiring story sih Betul Dan emang True story Dan kita sih berharap sebagai perwakilan dari case anak Garuda yang lain Kita berharap film ini memberikan tontonan Eh film ini memberikan tontonan juga buat kalian semua Buat para penonton Dan film ini juga ngajarin kita gimana caranya menurunkan ego masing-masing dalam satu kelompok Jadi kita ini film ini menceritakan tujuh anak remaja yang disebut anak Garuda ini yang memang lahir dan besar di latar belakang keluarga yang berbeda-beda Dan emang Dan emang Apa Dan emang Film ini pun Kenapa menurunkan ego? Karena kita Disini Tumbuh menjadi karakter-karakter yang berbeda-beda Tapi gimana caranya kita bisa bersatu Di negara orang tanpa ada pendamping yang Lebih senior daripada kita bertujuh gitu Intinya film ini selain bisa buat menghibur kalian semua Kita juga berharap film ini juga bisa memberikan pelajaran yang Berarti ya buat kalian semua yang menurunkan Iya amin Halo Muhammad Umar Halo main sinetron Jelok dulu Jelok dulu Jelok dulu Jelok dulu Masih ada apa? Masih yang gak pakai kacamata dulunya main sinetron Iya Oke 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 Guys Intinya Terima kasih Jadi Sudah nonton live film ini Eh live Cas Anak Garuda Kalian jangan lupa juga Ini kan mumpung kalian lagi pantengin instagramnya cinema.21 Kalian pantengin liat instagramnya dan juga twitternya Karena nanti bakal ada quiz Dan hadiahnya adalah tiket premier anak garuda Dimana kalian bisa nonton tanggal 13 januari bareng kita Tayang di bioskopnya itu tanggal 16 Jadi kalau kalian mau nonton bareng kita tanggal 13 Langsung Tontonin instagram dan twitter dari Betul Jangan lupa nonton ya Oke Last Jangan lupa saksikan film Anak Garuda Anak Garuda Tanggal 16 januari 2020 2020 Di seluruh bioskop Kesayangan anda Terutama Jangan lupa follow tsebany Jangan lupa follow tsebany Jangan lupa follow tsebany Jangan lupa follow tsebany Jangan lupa likely Jangan lupa forward of tu Jangan lupa follow tsebany Jangan lupa like Jangan lupa follow tsebany Tanpaar Tanpaar acompan Patreon Tsebany padanya Terima kasih Oke